Intro Saya berada di kota London dan saya mengangkat kisahnya Agatha Christie penulis novel detektif boleh dikatakan yang paling hebat di dunia ini bagaimana tidak data tahun 2003 saja itu telah menjual 1 miliar eksemplar dalam bahasa Inggris dan 1 miliar eksemplar dalam 45 bahasa asing Agatha Christie menikah dengan kolonel Archibald Christie yang berakhir dengan perceraian setelah itu dia harus hidup berjuang bahkan dia pernah menjadi seorang apoteker untuk bertahan hidup namun ternyata pengalaman menjadi apoteker ini mempengaruhi pembuatan novel-novelnya tentang pembunuhan yang kebanyakan menggunakan racun dan Agatha Christie tahu detail ilmiah mengenai bahan kimia racun artinya semua yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya tidak kebetulan pernikahannya yang tidak bahagia bahkan berakhir dengan perceraian perjuangan dan pergumulan hidupnya yang keras membuat dia melampiaskan emosinya dengan menulis 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 itu sebagai luapan ledakan jiwanya perjuangan yang begitu berat dan akhirnya ternyata justru dengan menulis itulah dia menemukan kebahagiaan di dalamnya karena itu inspirasinya adalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu sebenarnya pasti mendatangkan kebaikan karena pada prinsipnya Tuhan itu baik nah sekarang tergantung bagaimana respon kita atas peristiwa yang terjadi karena itu saya menginspirasi dari kota London ini kalau Anda mengalami pergumulan hidup perjuangan hidup, kekecewaan, kepahitan maka milikilah hobi untuk menyalurkannya entah menulis, entah membaca entah melukis, menggambar atau Anda bisa merangkai bunga ataupun hobi-hobi yang lainnya untung ya mudah-mudahan syukur kalau hobi itu akhirnya mendatangkan kesuksesan dan uang tapi seandainya tidak maka dengan memiliki hobi sebagai penyaluran atau ekspresi jiwa minimal Anda tidak sakit jiwa Anda tetap bahagia, Anda sehat karena punya penyaluran, ekspresi tapi saya percaya bahwa semua yang terjadi akan mendatangkan kebaikan yang penting kita bisa meresponi dengan tepat atas apa yang terjadi Agatha Christie adalah penulis fiksi detektif yang luar biasa ia menulis lebih 80 novel dan santiwara yang semuanya merupakan cerita detektif ia dikenal sebagai penulis yang cerdas dan juga sangat teliti ia mengatur alur ceritanya menebar informasi bermain adil dia pastikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan teka-teki dia berikan hanya karena kepandainya maka pembicara betul-betul dibuat penasaran untuk mengetahui akhir ceritanya salah satu karya awalnya adalah pembunuhan atas Roger Icord yang membuat orang-orang betul-betul terkejut dengan akhir cerita detektif ini karya-karya besar memang tidak terlepas dari sikap yang saya sebut dengan spirit of excellence lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh meneliti dengan teliti mengecek dengan tepat akurasi apakah betul-betul yang kita lakukan sudah yang terbaik Agatha Christie tidak mengejar omset berapa buku harus terbit dalam satu tahun misalnya tapi dia mengejar kesempurnaan karena itu kalau Anda mau punya karya yang luar biasa hidup maksimal pencapian luar biasa maka milikilah spirit of excellence kita tidak mungkin sempurna tapi kita punya sikap hidup melakukan yang terbaik mengejar kesempurnaan itulah inspirasi dari London salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati